Berarti kesimpulannya Om Sule pacar atau enggak sama Naomi? Jujur! Assalamualaikum, teman-teman! Waalaikumsalam! Di video kali ini aku mau kepo-kepo sama Om Sule tentang yang lagi viral. Ya, maaf saya pakai peci karena rincis datangnya malam ya. Saya lagi tahajud. Masya Allah. Untung udah beres ya. Bukan karena mau diselendangin ya atas nih? Enggak dong. Nanti ada yang marah ya? Enggak. Depannya N, belakangnya I. Siapa? Nindi. Kita mau membahas tentang ya om, si kakak Naomi. Karena ramai di berita ya? Iya, itu klarifikasinya dong om. Yang sejujur-jujurnya deh, enggak boleh ada bohong-boong. Apa yang harus diklarifikasi? Katanya pacaran, ada hubungan, mau menikah. Nah, itu kan netizen. Oh, ternyata enggak. Kalau om menurut om gimana? Saya enggak nurut sih. Sama siapa aja saya nurut. Diris S.N. Ya kalau saya emang diaminin aja. Waaah! Berarti mau nikah sama kakak Naomi? Loh, kalau Naomi-nya mau kenapa enggak? Ameen! Banyak yang aminin om. Apa yang om suka dari kakak Naomi? Dia cantik, baik. Iya. Terus apa lagi? Ya gitu. Lebih panjang kayak jawabannya. Karena dia begini, begini, begini gitu kek. Enggak perlu panjang-panjang. Yang jelas mah kan dimana-mana juga laki-laki tuh pengen wanita yang baik kan gitu. Sii, kenal dimana sih om sama kakak Naomi? Kenal dimana ya? Waktu itu di Gunung Keludu. Kenal dimana? Ya, kita mah kan temen artinya. Temen. Terus, ya apa namanya, di sebuah program gitu. Dia bintang tamu, saya host-nya gitu. Oh gitu. Mulai dari situ mulai deket tuh. Ya, cuman saya mengarifikasi begini. Artinya, saya pertama kali ketemu tahun 2016. Oh, udah lama juga? Ya, tapi dari situ gak ada komunikasi, gak ada koneks. Oke. Ada. Karena saya kan punya istri. Betul. Jadi pandangan-pandangan netizen yang istilahnya agak-agak sehujun, itu hati-hati, itu dosa. Saya gak ada komunikasi yang lama gitu. Dibilang 2016 tuh yaudah, ketemu sekali doang. Ketemu tuh dua kali. Ini mah, berarti maksud om itu netizen menganggap gara-gara Naomi? Kita udah lama. Gara-gara Naomi, om bisa menganggap itu netizen maksudnya? Ya, ada sedikit seperti itu. Itu salah. Tapi saya senyumin aja sih. Karena ya, kalau kita tidak melakukan, yaudah. Gak usah marah. Biar kita kembalikan sama Tuhan aja. Karena saya ketemu sama dia dua kali doang. 2016, udah. Ketemu, ya say hi. Layaknya saya ketemu sama Rizis juga kan. Sama tamu-tamu yang lain. Udah, gak ada. Tuker-tukeran handphone, gak ada. Tuker-tukeran nomor? Oh, iya. Saya sih pengen tuker-tukeran handphone. Kalau nomor, mah rugi. Lalu ketemu lagi tahun 2017. Oh, tahun lalu. Eh, ini kan 2019. Iya. Udah lama juga. Lama. Berarti, om, pacaran udah lama sebenarnya. Nah, itu yang dianggap sama netizen seperti itu. Padahal? Dan itu salah. Oh, kita gak ada komunikasi sama sekali. Oh. Enggak. Gitu loh. Dan sampai saat ini pun mereka masih menerka neraka. Bahwa itu yang ada di foto saya adalah Naomi. Saya bilang, itu tangan perempuan yang sudah membahagiakan saya itu. Siapa? Tangan siapa itu? Loh, kalau saya kasih tau, nanti gak surprise dong. Saya pengennya surprise. Buat siapa surprise-nya? Ya, buat semua yang pada kepo-kepo dong. Nah, tapi kan jadi penasaran. Itu siapa sih yang digandeng? Ya. Sementara ada akun lain, fotoin si Naomi juga pake gelang yang sama. Itu silahkan. Mereka mau menganggap itu Naomi, ya silahkan. Ya kan? Mau bukan juga ya silahkan. Yang pake gelang, punya gelang ciri khas Bali kan tidak hanya Naomi. Yang punya jam itu emang Naomi doang yang punya kan? Enggak. Aku gak bilang jam. Om yang bilang, iyee. Emang ada pake jam. Oh gitu. Emang ada pake jam di situ. Yaudah, silahkan kalau saya sih dikembalikan kepada netizen yang maha benar. Oh iya, bener banget. Tapi gak maha tau. Ya, tapi kalau misalkan memang itu benar, ya berarti kalian benar. Kalau itu salah, ya berarti kalian salah. Udah gitu aja. Berarti kesimpulannya Om Sule pacaran atau enggak sama Naomi? Jujur. Saya gak mau jawab. Eh, gak mau jawab. Berarti ada sesuatu. Nanti kalau saya bilang tidak pacaran, tetep aja komentarnya seperti itu. Saya bilang pacaran, nanti komentarnya seperti apa. Yang itu tuh. Udahlah, tunggu aja lah. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Ya, om aku senang. Aku senang. Makanya subscribe nih. Aku senang banget. Subscribe Sule Channel. Iya, selesai kita berdua. Karena ini kan cuma di sini Om jujur-jujuran. Berarti ke depannya harapan Om sama Naomi pengen gimana? Harapan sama Naomi pengen gimana? Harapan saya mah, saya tetap dengan anak-anak saya. Sama Naomi. Loh, kan Naomi belum tentu dia suka sama saya. Gak mungkin pasti suka lah. Karena yang menganggap itu Naomi kan netizen. Kan bilang tadi kalau misalkan itu memang, kamu tadi nanya kalau Naomi mau sama Kang Sule gimana? Ya, saya aminin aja orang dia cantik. Ya, gitu. Kan belum tentu dia juga mau sama saya. Kalau dia mau, pengennya ke depannya gimana? Ya, kalau dia mau mah ya syukur Alhamdulillah. Berarti emang Om Sule ini suka. Apalagi? Loh. Terus emang kita gak boleh suka sama siapapun? Ya, boleh. Boleh dong. Boleh. Cinta itu tidak harus memiliki. Asik. Loh, iya dong. Iya. Saya emang. Saya emang udah tua. Ya kan? Anak empat. Gitu. Kalau misalkan kayak Naomi mau sama saya, saya emang syukur Alhamdulillah. Berarti kita doain aja semoga berjodoh. Amin. Subscribe nih, subscribe. Makanya subscribe kita berdua. Ya, subscribe. Kita jual kisah demi subscribe. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Ricis. Artinya kan kita juga bisa ngasih pandangan sama netizen yang selalu menduga-duga. Artinya saya tidak terusik dengan netizen. Santai aja kalau saya. Jadi yang menduga-duga, oh begini, oh ternyata begini, begitu. Biarkan aja mereka untuk berkomentar di situ. Om menanggepin netizen itu gimana? Di senyumin aja. Waduh. Dibiarin aja, gak apa-apa kok. Kan takutnya nantinya kita marah. Terus kalau benar, gimana? Terus kita gak marah. Kalau salah juga gimana? Udah. Antepin aja. Kita kasih kesempatan sama netizen untuk berkarya di situ. Betul. Selama itu positif ya, gak masalah. Mantap. Thank you, Om. Mudah melaku tanya-tanyain. Itu pribadi loh padahal. Tapi Om mau share ke kita-kita. Gak apa-apa. Silakanlah. Jadi kalian yang berkomentar. Yang jelas, saya juga ngucapin terima kasih atas doa-doa dari kalian. Kan gitu. Thank you, Om. Thank you, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nonton juga aku di channelnya Om Sule. Iya, di Saung Kisut nanti ya. Di bawah linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naomi, ditunggu Om Sule.